Makasih banget dong udah luangin waktu Jadi Mau nanya Kenapa sih beberapa orang itu Bisa sulit banget mumpon Maksudnya ada orang yang gampang Bisa Melupakan kesalahan masa lalunya Tapi ada orang yang dia Terus kebayang-bayang Sama masa lalunya bahkan Sampai jatuh pada Gangguan depresi Kemudian bunuh diri Bagaimana sih pandangan dari Ilmu kedokteran jiwa Mohon dilihat Oke Perbedaan Dalam menyikapi Bukawan begitu Ada memang Salah satunya fokus kepada Gender atau jenis kelamin Jadi misalnya gini Biasanya nih Tema-tema penyesalan itu kan Pendidikan, karir, hubungan percintaan Pola asum Tentang self Tentang diri kita Tentang waktu luang Sering terbuang Tentang kita Sering menudah-mudah Aduh Kenapa sih dulu Nggak rajin belajar Supaya nggak masuk ke dokteran Banyak banget ya Mau masuk dokter Tapi Disuruh waktu tua Terus aja Maksimal Bahkan MBO Terus aja Menyesal Banyak kan Waktu jadi terbuang Terasa Tapi memang Ada yang Keistimewaan Begitu Misalnya laki Dan perempuan Dalam aspek gender Jadi ada Sudi Yang mengatakan Bahwa gender ini Bisa Berbeda Dalam konteks Menunjukkan Kemampuan Untuk melepaskan Perhatian Dari hubungan Masa lalu Jadi ternyata Empat selama Keistimewaan Dia memiliki Penyesalan romantis Yang lebih kuat Daripada Laki-laki 30 persen Dan ada Data ini Juga Kalau laki-laki itu Lebih-lebih Untuk mengganti Hubungan Yang itu Dengan cepat Pasangan yang Baru Oke Lebih gampang Berarti Tentang overnya No hard feeling Jadi Tapi Ada kebanyakan Tapi ada Kastuistik juga Tertani Gak semua juga Pasti laki-laki Seperti itu Laki-laki Gak bisa Move on Gitu Kalau enggak Gak ada film Runaway Bride Julia Roberts Monica Lari Lari Itu Ceweknya kan Cowoknya yang Pusing Gitu Oh It's very love Oke Ini sih Jadi tema-tema Tadi Emang banyak Terus dalam persimpangan Ya jelas Kalau perempuan Memang ada Kehususannya Mereka lebih Move on Dari hubungan Apa Masa lalu Dari romantisme itu Ya dok Relasi Tapi Betulan Tema ini Apalagi Sekarang kan Sempet Dengar berita Kemarin bahkan Dia itu Menyesal Menikah Dengan itu Dan akhirnya Bercerai Gara-gara Dan baru ketahuan Masa covid ini Ya dok Oh baru ketahuan Perlakunya Jadi Setelah hidup bareng 24 jam Stay at home Terus Baru ketahuan Ternyata orangnya Kayak gini Oh berarti Gak sesuai Dengan Kalimat In sickness And in health Ya kan Dalam keadaan sakit Dalam Pandemi Atau Dalam Disini Oke dok Kalau Dari pengalaman dokter Ini Dari Pengalaman Pasien 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 Oke Pengalaman Maaf Bukan Pengalaman Terbari Tapi Pengalaman Dalam menerima pasien Dokter Dalam praktek Seharian Sebagai seorang Psikiatri Iya Saya perjelas Bagaimana Pasien-pasien dokter itu Yang kebanyakan Mengalami Gagal move on Dengan kesalahan Masalah lu Atau penyesalan Tersebut Yang terjebak Terjebak Dalam Penyesalan Itu Dia Bisa akhirnya Mengalami Masalah Kejiwaan Itu Korelasinya Seperti apa sih dok Iya Soalnya Pada saat Seorang Mengalami Penyesalan Itu ada Efek Emosional Yang terlibat Kemudian juga Kognitifnya Terlibat Dan juga Neurofisiologisnya Nah Akhirnya Penyesalan ini Juga ditemani oleh Emosi-emosi Negatif Yang lain Jadi ada Guilty Killing Ada Disappointment Atau kekecewaan Self-blame Nyalakan diri sendiri Terus kasih Terus akhirnya Diterus-terus Terjebak Dalam Pemikiran Kenapa sih Dia membuat Keputusan yang Halam Kenapa sih Dia bersikap Seperti itu Jangan-jangan Kalau dia menjalankan Keputusan yang lain Hasilnya lebih baik Jadi artinya Ini akan terus Dia berkutat Di dalam Kondisi Kognitif Yang Berusak Terhadap Emosi dia Nah Kalau emosi terpengaruh Biasanya Pengaruhnya Di mana-mana Laku kita Bisa Kita juga Ketangkak Nah Ini Yang kita Khawatirkan Adalah Kalau Ini menjadi Perenungan Yang gak ada Hasilnya Sehingga Ya Jalan hidup Yang sekarang Dia tidak Bisa Fokus Pada Here and Now Karena dia Terjebak Mereka lagi Lagi di Fase Covid Ini Itu agak Susah Karena kita Merasa Semua Semua Gak jelas Terjebak Tebel Terjebak Terjebak Ternyata Kayak gitu Jadi Lebih baik Fokus Here and Now Kalau kita Terjebak Di masa lalu Lagi Itu berat Secara Psikologisnya Ke kita Sekarang nih Banyak banget Orang yang Misalnya Aduh Saya gak Tau gitu Dulu Saya Saya udah Angkat Umroh Tau gitu Dapat Haji Tahun ini Gak jadi Haji Nah jadi Ada Penyesalan Penyesalan Yang Ya sudah lah Udah gak bisa Dilakukan Saat ini Nah Nah Cuma Pola pemikiran Yang ruminatif Yang berulang Negatif Dan Terfokus Pada diri sendiri Ini Lama-lama Dia bisa Menjadi Benih-benih Masalah Yang kemudian Siapa tahu Bisa berkembang Menjadi Gakuan mood Seperti depresi Gitu ya Nah Yang harus kita Magari Dan kita harus bermain Dengan Main Kita Nah Ada penelitian lagi Tentang Stress kronis ya Jadi Stress kronis Stress kronis Itu udah pasti Secara Terminal Itu hormon Cortisol Akan terpengaruh Kalau hormon Cortisol Terpengaruh Efeknya Dalam Kekebalan Tubuh Dan itu akan Bikin kita Makin rentan Sama covid Dok Jadi Bener Kalau misalnya Orang bilang Bahwa Hati yang senang Adalah obat yang Mujarap Jadi kalau hati Yang murung Itu adalah racun Yang bisa mematikan Apalagi kalau Dibrasinya parah Bisa sampai Ada ide gudu diri Ya dok Soalnya penyesalan ini Dia Menghambat Kemampuan kita Untuk Recover Untuk pulih Dari peristiwa kehidupan Yang penuh tekanan Waktu itu kan itu Sudah penuh tekanan Terus sekarang Hidup kita Penuh tekanan Seperti ini Ditambahin lagi Dengan Stress Masa lalu Akhirnya ini bisa Berbulan-bulan Dan tak menentu Sama dengan Si covid Tak menentu Covid yang Tentu Manusianya juga Tentu Tentu Secara Psikologis Nah Ini sih Yang Saya ingin Mengajaknya Kita semua Ya terpaksa Move on Ya misalnya gini deh Misalnya Ini sekarang Lagi seperti ini Misalnya Cowok yang Dikejar-kejar Kerjanya Di rumah sakit Di bagian Penyakit infeksius Misalnya nih Ya 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 Mau ngapain Coba Mau ngapain Mau datang ke sana Pake hazmat suit Ya gak bisa kan Gitu No matter how Derman Itu gak bisa dilakukan Tuh saat ini Jadi Tunggu Wait and watch Lihat Si cowok ini Atau hanya gara-gara Ini gara-gara Covid nih Harusnya I'm not alone Harusnya I'm with somebody Begitu Jadi berandai-andai Karena Bagi dari Kontinuitas Penyesalan Nah Akibatnya Harus move on Nah caranya Gimana Nah Ini nih Kalau untuk Caranya dok Tapi sebelum itu Saya pengen nanya Kalau Selama ini Sejak Pandemi Covid Masuk di Indonesia Apakah Kasus depresi Itu meningkat dok Dari pengalaman Yang dokter alami Di kamar praktek Sendiri Ataupun Di dunia Kita tuh Mengadakan Suapriksa Jadi begini Ada Karena kita bergerak Penelitian Ada suapriksa Perhimpunan Di Indonesia Itu dilakukan Penelitian Untuk depresi Cemas Dan juga Adanya trauma Psikologis Dan ternyata Memang ada Angka yang signifikan I don't know It's around 60% Atau apa gitu Saya gak Waring that Wow Ini memang ada Sekarang terjadi Nah Kalau distres Kalau distres itu adalah Kondisi tidak nyaman Secara psikologis Itu ada datanya Dari PBB Itu di negara Iran Distresnya Sekitar 60% Di China 35% Di Amerika 45% Kalau menurut saya Setelah ada Social unrest Yang sekarang Ada demo Protes tentang Black Lives Matter Mungkin Di Amerika Mungkin distresnya Naik lagi Itu distres sebelum Ada Gerakan untuk Black Lives Matter Support itu Nah jadi memang Ada peningkatan Dan Sekarang ini Saking sudah tidak Sanggupnya lagi Dota-dota jiwa Menangani secara Individual Secara telemedicine Misalnya gini Kita waktu itu buka Direct message Lewat Instagram Silahkan kirim nama Lokasi Kemudian nomor Whatsapp Supaya ada Kementerian Kesehatan Yang bisa melihat Akhirnya Sekarang itu Sudah overwhelming Banget Sekarang akhirnya Dialihkan Ke Aplikasi Sehatpedianya Kementerian Kesehatan Jadi Kementerian Kesehatan Punya aplikasi Sehatpedia Di sana Ada 109 Sikiater Yang siap Untuk memberikan Pendampingan Psikososial Dan juga Merujuk Kalau memang Perlu untuk Penanganan Lebih lanjut Oleh seorang Psikiater Sampai harus Mendapatkan obat Misalnya Psikofarmaka Atau butuh Psikoterapi Dan lain-lain Modalitas Untuk penanganan Kesehatan jiwa Seseorang Gitu Jadi emang meningkat Jadi emang meningkat Dan harus Diwaspadai Gangguan-gangguan Apa aja sih dok Yang mesti kita Waspadai Dan tanda-tandanya Apa Supaya kita Nggak Pelat Udah kebun Tanda-tandanya Tanda-tandanya Gejala Apa aja sih Yang mesti kita Waspadai Aware Di masa Pandemi ini Supaya Nanti kita Nggak sampai Jatuh sakit Mengalami Mental illness Seperti itu Supaya Supaya Kita tahu When to seek A doctor Seperti itu dok Sebenarnya Ini Sampai Majalah Time Majalah Time Itu Bulan lalu Sampai Bilang Bahwa Pandemi Covid Ini Ternyata Adalah Momen Dimana Terjadi Destigmatisasi Terhadap Gangguan jiwa Jadi Artinya Ya Tadi kan Gangguan jiwa Itu di Stigma Begitu ya Orang punya Masalah Kesehatan jiwa Sedikit aja Destigma Gitu Kayak Lu Nggak punya Future Lu Kayak Sampai Masyarakat Aja Gitu Kalau orang Mempunyai Masalah Kejiwaan Nah Terus Akhirnya Sekarang Ini Digalakan Bahwa Ini saatnya Kita untuk Destigmatisasi Makanya Kita selalu Mengatakan Bahwa Kalau kamu Merasa Tidak Nyaman Mulai Ada Perasaan Distress Kemudian Ketakutan Cemas Khawatir Berlebih Menjadi Alert Nggak Bisa Tidur Begitu ya Bisa Makan Ada Perubahan Perubahan Dalam Pola Tidur Pola Makan Konsentasi Terganggu Dan itu Sudah Dilakukan Manajemen Stress Tapi Nggak Efektif Masih Tetap Keluhan Itu Mengganggu Kita Nah Disitu Kita Persilahkan Untuk Melakukan Telemedicine Dulu Lewat Aplikasi Sehat Media Jadi Kita Harus Menerima Itu Sebagai Bagian Dari New Normal The New Normal Itu Juga Adalah Bisa Menerima Bahwa Kita Mengalami Fase Kesulitan Beradatasi Kita Pengen Beradatasi Tapi Saya Ada Kesulitan Jadi Embrace That Akui Itu Acknowledge Itu Dan Didiskusikan Sehingga Psikiater Yang lewat Telemedicine Akan Membantu Mengarahkan Jadi Kita Bisa Membahas Semua Ketidaknyamanan Yang kita Rasakan Secara Psikologis Dalam Fase-fase Ini Karena Bolak-balik Pertama Physical Distancing Giliran Udah Bisa Adatasi Eh Tiba-tiba Dikembalikan Ke Kantor Gitu Kan Udah Dikembalikan Ke Kantor Angkanya Meningkat Terus Infeksinya Makin Dek-dekan Akhirnya Orang Nah Sekarang Itu Mau memutuskan Di rumah Misalnya Misalnya Memutuskan Di rumah Nih Fani Yaudah Saya Takut Angkanya Tinggi Saya Mau di rumah Aja Saya Nggak Mau Pergi Problemnya Adalah Ketentuan Prinsip Umum Dari PSBB Yang Transisi Adalah Yang Sehat Harus keluar Rumah Artinya Harus produktif Tetap Walaupun Tetap Mengindahkan Keamanan Dan Keselamatan Kesehatan Yang Sakit Di rumah Problemnya Yang mengeluarkan Surat sakit Siapa sih Telemedicine Tidak 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 Kita Lihat Dari Korea Selatan Contoh Korea Selatan Mereka Setelah Mereka Relaksasi Kebijakannya Dilonggarkan 53 hari Kemudian Terjadi Lonjakan Kasus Harian Tertinggi Yang Terjadi Adalah Mereka Minta Fleksibilitas Dari Manager Manager Perusahaan Gitu Jadi Yang Sakit Ya Please lah Gitu Gak usah dipersulit Juga Untuk Dia Berangkat Dia harus Berangkat ke Kantor Atau harus Pakai Suratnya Yang Bagaimana Begitu Jadi Memang Ini Dibutuhkan British Royal Psychology Society Juga Mengeluarkan Himbawan Nomor Satu Adalah Well Being Masyarakat Baru Nomor Dua Bicara Produktivitas Can we Do it I don't Know Tergantung Regular PR PR Pemerintah Kita Dan Juga Teman-teman Yang Berada Di Perusahaan Kerjaan HR Dan Sebagainya Supaya Lebih Memperhatikan Well Being Ya Dok Ya Karena Dengan Tidak Adanya Well Being Itu Bagaimana Seorang Karyawan Bisa Bekerja Bekerja Dengan Produktif Seperti Itu Juga Kan Dok Ya Dia Di kantor Mau Megang Kertas Saja Jantungnya Deg Degan Mau Megang Aja Begini Ada Virusnya Gimana Setiap Megang Langsung Cuci tangan Terus Ya Well I don't know Kayak Perusahaan-perusahaan Kalau kayak Facebook Twitter Google Microsoft Itu kan Ya beda lah Ya Mereka Sudah Menyiapkan Bahkan Sampai Tahunan Kedepan Kalau Facebook Tapi kan Yang lain Gak Beda-beda Lini Pekerjaannya Gitu Jadi ya Fleksibilitas Dituntut Dari Manager Perusahaan-perusahaan Tepatnya Bukan fleksibilitas Kemanusiaannya Yang harus Disentil Mudah-mudahan Ada yang nonton Ini Jadi supaya Karyawannya Lebih Diflexibility Oke Dok Ada yang nanya Apakah Guilty Feeling Guilt And Regret Ini Bisa dijadikan Sebagai motivasi Yang efektif Untuk Memicu Diri Memperjuangkan Here and Now Yang lebih Baik Nah sebenarnya Gini Kalau kita Memahami Pikiran ya Misalnya gini Kita tahu banget Apa yang kita lakukan Di masa lalu Kita sudah tahu Tindakan kita Di masa lalu Dan kita Menyadari Bahwa itu Sesuatu Yang Salah Gitu Nah saya rasa Kalau kita Menerima Bahwa Oh iya I made A mistake Kita gak usah Terlalu keras Menghukum Diri kita Gitu kan Nyesalannya Udahlah gitu Siapa yang Tidak pernah Berbuat kesalahan Misalnya Begitu Nah Itu bisa digunakan Sebagai pembelajaran Juga Jadi artinya Oke deh Gue berarti Harus Mengubah Pikiran Dan perilaku Supaya Yang sekarang Lebih Mengarah Pada hasil Yang diinginkan Jadi gak hanya Bergerak sesuai Emoji Sewaktu Semata Gitu loh Tapi lebih Memikirkan Kalau gitu Gue gak boleh Kayak gitu lagi ya Membuat keputusannya Kayaknya harus Fokus ke Tujuan gitu Sekarang Untuk mendapatkan Hasil yang diinginkan Nah Jadi apa ya Penyesalan ini Bisa Menjadi Semacam Analisis Retrospektif Gitu Jadi Misalnya Bisa aja Pada saat mereka Membuat Keputusan Itu mereka Sebenarnya Terjepit Dalam kondisi Terjepit Waktu Misalnya Misalnya Saya mau Kuliah Keluar negeri Tapi Orang tua saya Gak boleh nih Gak kuliah Keluar negeri Kalau gak nikah Terus Adanya cowok ini Udah deh Gue nikah Sama dia Yang penting Gue Tentunya Yang penting Orang tuanya bilang Gak bisa Kamu harus ada Pendamping Baru kamu boleh Lanjutin sekolah Keluar negeri Ternyata Asal comot aja Yaudah deh Yang ada dia Gue jalankan aja Gitu kan Nanti ya Iya Nanti masih Gitu Di sana I don't know Is it worth it Gitu Nah itu kan artinya Kita harus menentukan Priority juga Apakah Memutuskan Seperti itu Apakah Education itu Lebih Berarti Sehingga Segitu Besarnya Pengorbanan dia Sedangkan Education kan Mungkin hanya Beberapa lama Nikah It's forever For eternity Gitu loh Nah misalnya Kita jadi belajar Oke 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 Berarti gue gak boleh lagi Melakukan kesalahan yang sama Dengan Seperti itu Dan kadang-kadang kita suka Rancu Gara-gara ya itu Waktu kan Kadang-kadang alasannya Waktu Atau ya kita tertekan aja Jadi kita tertekan Ada Banyak Kondisi yang saat itu Dihadapi Yang tidak memungkinkan Untuk dia berpikir lama Untuk membuat keputusan Sehingga akhirnya Keputusannya menjadi rush Gitu kan Menjadi terburu-buru Dan lain sebagainya Nah saya rasa Kalau mau positif Adalah hal-hal ini Kita acknowledge Kita analisis sekarang Waktu itu Gue kenapa ya Buat keputusan itu Oh ternyata Karena gue terjebak ini Oh karena terdesak oleh waktu Oh karena prioritas gue ini Gitu Ternyata sebenarnya Kalau diukur-ukur Prioritas itu Masih membutuhkan lagi Kriteria waktu Misalnya kayak tadi Yang sekolah itu Nah jadi Sekarang Kita analisis Apa yang terjadi Di masa lalu Cuma Intinya adalah Penyesalan itu Adalah Salah satu Emosi negatif Yang mendapatkan Peringkat tertinggi Bagi manusia Untuk belajar Jadi artinya Ada banyak Emosi negatif Tapi penyesalan ini Nilainya paling tinggi ini Dikatakan sebagai Alat untuk Mempelajari lima hal Dalam hidup ini Pertama Bisa memahami dunia Dengan lebih baik Katanya Dengan kita bisa Belajar dari penyesalan kita Kesalahan kita Kita bisa memahami dunia Dengan lebih baik Konon katanya begitu Bisa Menghindari Perilaku negatif Di masa depan Jadi tidak Mengulangi lagi Perilaku negatif Di masa depan Sekarang ini Jadi mendapatkan Lebih banyak Wawasan Tentang kehidupan Ya iyalah Belajar dari kesalahan Learning from mistake Itu gak enak banget Tapi jangan salah Kita gak bisa Loh bilang ke orang Kamu jangan lakukan itu ya Saya udah pernah Melakukan itu Kamu jangan mengulangi Kesalahan saya Itu orang bisa jawab Saya ingin Menjalani kehidupan Saya sendiri Saya pengen Mengalami Kesalahan saya sendiri Iya kan Ada orang-orang Yang berprinsip Kita coba Nasihatin kayak gitu Dan digituin Rasanya kayak Oke silahkan That's That's your life Harusnya Kita belajar dari Kesalahan orang Supaya kita gak masuk Kedalam jurang yang sama Kan dok kan Exactly Tapi banyak orang Yang gak mau Oke jadi kita melihat Nanti Di beberapa tahun ke depan Itu buat pembelajaran dia Oke Terus Iya ya Tambah mungkin apa Satu lagi ya Mungkin ada Hal-hal Misalnya gini Dia pasif Di masa lalu Pasif Tidak Mendekati Seorang Cowok Atau cewek Begitu Di masa lalu Nah akhirnya Dia sekarang Berpikir Oh Kalau sekarang Gue fokus Gue akan Berusaha Memanfaatkan Peluang yang ada Sekarang Target oriented Begitu Jadi sebenarnya Penyesalan itu adalah Emosi negatif yang mempunyai Fungsi-fungsi yang Sangat penting Buat kehidupan kita ya Oke Jadi untuk Regen Susang ini yang sempat Nanya tadi itu Jadi apakah bisa Memicu Memperjuangkan diri Untuk lebih baik Ya jelas Sangat mungkin ya Tergantung nanti kita Apakah kita mau Menyedikannya sebagai pelajaran Atau tidak Demikian dok ya Exactly Betul banget Thank you banget dok Ini ada yang Saya capek jadi perempuan Waduh Ada yang capek jadi perempuan ya Kenapa Jadi perempuan Lebih kuat Harusnya Karena kita Terasah Untuk mendapatkan Masalah Masalah hormonal Setiap bulan ya Kak Pasif Karena gak pede Oke Kalau gitu Jangan lagi ke depan Oh ini nih Ini bagus nih Apakah guilt Dan regret Bisa dijadikan Sebagai motivasi Yang efektif Untuk memicu diri Memperjuangkan Here and now Yang Lebih baik Bisa Jadi artinya gini Kalau tidak ada Yang bisa dilakukan Untuk mengubah Situasi Yaudah Biarin aja Misalnya Gitu kan Jadi gak usah Berkutat pada Apa ya What should I do Atau What I could have done Gitu Apa yang udah lewat Gak usah Kalau udah gak ada Yang bisa dilakukan Untuk mengubah situasi Let it go Udah Biarin aja Gitu Jadi Lebih fokus ke Here and now Terus gini Jangan juga terlalu Merasa bersalah Karena apa Karena mungkin Situasinya Waktu kita membuat Keputusan itu Situasi yang memang Tidak Memungkinkan Untuk dia Berpikir panjang Gitu Jadi memang Situasinya Waktu itu Lagi genting Situasinya Lagi kepepet Situasinya Lagi membutuhkan Keputusan cepat Di bawah Tekanan waktu Dan tekanan-tekanan Yang lain So Itu Situasional Gak bisa Diapapain Gitu Jadi Ngelihatnya Harus seperti itu Gitu Kasuistik Harus Harus Di reframe Harus Di reframe Menjadi Jadi kita Bingkai ulang Bahwa penyesalan itu Menjadi sesuatu yang Lebih positif Bahwa Yang hidupkan Sebuah perjalanan Coba deh Saya mau tanya Semua disini Ada gak Yang gak pernah Menyesal Tentang sesuatu Ada gak Yang gak pernah Menyesal Aduh Saking punang garam Ini ya Jadi penyesalan itu Pasti Ada Nah Yang penting adalah Sekarang Bagaimana Cara merawat Dia sendiri Dengan lebih baik Saat ini Untuk masa depan Jadi kayak gitu aja Ya gak bisa Diapapain Banyak Banyak Yang sudah Tidak bisa Diapapain Tetapi mungkin Harus mereframe Cara berpikir kita Gitu Karena Banyak Penyesalan itu Membuat kita Tidak bisa bergerak maju Jadi kayak ada Bagasi yang berat Yang menarik kita Begitu kan Jadi kayak Ada yang menarik Kita ke belakang Nah itu yang Harus kita bisa Lepaskan Cara lepaskannya Itu tadi Gitu Gak ada yang bisa Dijangkan Mengubah Jangan terlalu Masa bersalah Oke Kalau dampak Positif Dari regret Ini dok Tapi sebelumnya Ada yang nanya dok Dok Kalau gambar saya Kelihatan jelas kah Dari situ dok Kalau gambar saya Kayaknya saya gak bisa Lihat Saya juga loh Dok Kamu gak bisa Lihat aku Atau gimana Iya Saya gak bisa Lihat dok Iya Tapi saya bisa Lihat kamu Ini ada satu pertanyaan dok Oke Jadi Bukan yang ini Ini bawahnya Dok mau nanya Apakah hipnoterapi itu Bisa menyembuhkan Gangguan kesehatan mental Menggantikan terapi Dengan obat Oh Hipnoterapi itu Menurut saya adalah Terapi Ajifan aja Terapi Ajifan itu artinya Terapi Pelengkap Jadi Kita tetap Menjalankan Regimen yang udah Dipersiapkan oleh Dokter jiwa yang Menangani kita Tapi pada saat yang Bersamaan Kadang-kadang Dokter jiwanya pun Bisa menawarkan Untuk mengajarkan Pasien Misalnya Auto-hipnosis Auto-hipnosis itu Merupakan bagian Dari upaya Untuk menjaga No sorry Untuk Membantu Begitu Psikoterapi Yang mendampingi Terapi Obat-obatan Nah jadi Untuk kelengkapan Terapi gitu ya Nah jadi Kalau untuk Itu saja Saya rasa Itu benar-benar Tergantung Dari hasil Perkembangan Terapinya Gitu Kalau memang Dokternya sudah Peppering off Sudah Menjarankan Pemberian obat Bahkan sudah Dipersiapkan Untuk berhenti Minum obatnya Kemudian Dia meminta Kita untuk Melakukan Penguatan diri Baik itu Melalui Cognitive Behavior Therapy Jadi Terapi Yang menggunakan Kekuatan Kognitif kita Yang bisa Mempengaruhi Perilaku Seseorang Atau Misalnya Dengan Relaksasi Bisa juga Dengan Hipnoterapi Nah ini Harus Didiskusikan Jangan Benar-benar Memutuskan Saya Amo Obat Tolong Didiskusikan Dulu Dokter-dokter Jiwa itu Tetap Open-minded Dengan Terapi-terapi Ajufan Atau Terapi-terapi Pendukung Selain Psikofarmaka Dan juga Psikoterapi Jadi Jangan Jangan Diputuskan Sendiri Mungkin Paham Mikian ya Untuk yang tadi Nanya Markus Gunawan Semoga Sudah terjawab Pertanyaannya Terus Ini Nah Bagaimana Menghadapi Orang terdekat Yang mengalami Guilt and Regretnya Dengan Mekanisme Denial Atau Bahkan Sengaja Seolah Lupa Dengan Sesuatu Masalah Yang Belum Selesai Nah Jadi Kayaknya Mungkin Orang itu Melakukan Suatu Kesalahan Tapi kok Rasanya Ada penyesalannya Sedikitpun ya Kok kayaknya Jadi jengkel Sendiri Ngadapin orang itu Oh Oke Wait Wait Kalau ini Berarti Kesalahannya Terhadap orang lain Gitu Kalau tadi Yang kita fokuskan Adalah Seseorang Yang menyesali Perbuatan Salah Yang dilakukan Di masa lalu Jadi Kalau ini Adalah Orang lain Yang merasa Dia Berbuat Salah Ke kita Tapi kok Dia gak mau Mengakui Itu Bahkan Denial Begitu Bahkan Seolah Allah Lupa Itu Dengan Masalah Itu Nah Ini Banyak nih Orang-orang Dengan gangguan Kepribadian Bisa Kayak gini Kalau orang-orang Dengan gangguan Kepribadian Itu Banyak Merekanya Yang tidak Merasa Salah Justru Perilaku Mereka Karakter Atau Kratenya Mereka Itu Justru Membuat Orang-orang Di sekitarnya Tidak Nyaman Oleh karena Itu Dianya Tetap saja Merasa nyaman Dengan dirinya Begitu Nah Kalau udah Kayak begini Memang GK Atau Gangguan Kepribadian Itu Adalah Salah Satu Gangguan Kejiwaan Yang Agak Berat Penanganannya Karena Beratnya Itu Pertama Mereka Tidak Merasa Sakit Dan Tidak Berangkat Berangkat Ke Dokter jiwa Untuk Konsultasi Gitu Karena Dia Tidak Merasa Dia Sakit Gitu Ada Tips Dokter Bagaimana Menghadapi Orang-orang GK Seperti Ini Menghadapi Orang-orang Seperti Ini Kalau Nggak Kuat Dihindari Aja Karena Dia Nggak Merasa Sadar Tuh Kesuari Dia Menjalankan Terapi Ya Artinya Kalau Ada Gangguan Kepribadian Ya Maksud Saya Oh Sorry Saya Pencet Ternyata Aku Mencetnya Menjadi Kebalik Gitu Kat Ya Error Ya Satu lagi Ini Saya Mau Nanya Jadi Bisakah Bagaimana Kita Bisa Mengambil Hikmah Dari Suatu Kesalahan Di masa Lalu Karena Kadang Itu Bagi Seseorang Kan Akan Sulit Tergantung Individunya Masing-masing Oke Ya Saya Rasa Gini Tadi Sebenarnya Saya Sempat Menyinggung Tentang Bagaimana Kita Bisa Pertama Move on Dari Penyesalan Itu Ya Sebenarnya Gini Penyesalan Itu Punya Aspek Fungsional Juga Aspek Fungsional Itu Penyesalan Sama Kayak Emosi Lain Jadi Dia Bisa Memiliki Fungsi Survivality Atau Bertahan Hidup Nah Bagaimana Maksudnya Gini Oh Dulu Saya Berbuat Kesalahan Berarti Cara Lama Gue Kurang Baik Nah Itu Cara Otak Kita Memberikan Sinyal Untuk Kita Melihat Lagi Kembali Pilihan Pilihan Hidup Kita Di Masa Lalu Jadi Akhirnya Apa yang Kita Lakukan Di Masa Lalu Itu Mengarah Pada Konsekuensi Yang Negatif Akhirnya Dia Mencapai Sebuah Pemikiran Bahwa Oh Oke Berarti Dulu Itu Salah Oke Itu Sinyal Yang Dikirinkan Otak Ke Kita Nah Makanya Kadang-kadang Penyesalan Itu Juga Menjadi Salah Satu Kandungan Kandungan Apa Namanya Adonan Untuk Membantu Seorang Edik Juga Bisa Pulih Gitu Jadi Dalam Ingrediennya Pecandu Bisa Pulih Itu Adalah Ada Kandungan Regret Atau Penyesalan Harus Punya Misalnya Contoh Shopaholic Confession Of a Shopaholic Yang Dia Belanja Semuanya Dia Nggak Tahu Mau Buat Apa Itu Barang Akhirnya Dia Mencapai Tahapan Dia Regret Dia Beli Semua Dia Dikejar Kejar Hutang Kita Kredit Kredit Kiri Kanan Muncul Dia Regret Nah Akhirnya Baru Dia Mulai Pagi Salah Pilihan Hidup Dia Yang Salah Jalan Akhirnya Dia Jual-jualin Barangnya Untuk Bayar Hutang Kemudian Termasuk Itu Juga Kalau Emang Udah Gak 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 Kalau kita Mampu Mengatakan Yaudah Itu Udah Terjadi Gak 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 Ada Cerita Gini Pernah Lati Ada Kasus Pasien Yang Merasa Terus Bersalah Karena Pada Saat Bapaknya Mau Meninggal Dia Tidak Tidak Melakukan Apa Yang Seharusnya To say Goodbye Terhadap Bapaknya Gitu ya Waktu Mau Meninggal Itu Menyesal Terus Sampai Lama Akhirnya Saya ingat Kata dosen Saya Gitu Coba Aja Disuruh Dia Dia Kemakam Bapaknya Gitu Kan Dia Terus Berlarut Merasa Menyesal Ada yang Unfinish Bisnis Dengan Orang Tuanya Dengan Bapaknya Yaudah Akhirnya Dia datang Kemakam Orang Tuanya Dan Bicara Panjang Lebar Dimakan Seolah-olah Ada Bapaknya Yang Ceritakan Penyesalannya Apa Dengan Sebagainya Hal-hal Yang Dia Belum Sempat Ucapkan Suatu Bapaknya Sudah Meninggal Itu Gitu Dan Ternyata Dengan Cara Seperti Itu Memberikan Apa Kesempatan Dia Rekonsiliasi Memang Kesannya Konyol Sih Ya Kayak Ngomong Sendiri Dan Dia Merasa Dia Berdamai Dengan Dia Setelah Dia Melakukan Rekonsiliasi Dengan Cara Seperti Itu Contoh Menyesal Orang Yang Sudah Meninggal It Works On Me Ya Contohnya Memang Kayak Gitu Sebenernya Intinya Adalah Kita Tidengar Atau Tidak Oleh Orang Yang Sudah Meninggal Itu Tadi Tetapi Minimal Dari Kitanya Itu Bisa Ada Proses Mengekspresikan Dan Secara Simbolik Itu Dilakukan Terhadap Orang Yang Kita Kasihi Kita Berharap Terjadi Rekonsiliasi Dua Disitu Ya Terus Kalau Mau jadi Positif Kita Harus Meriframe Itu Tadi Meriframe Menjadi Lebih Positif Memang Kesannya Jelek Banget Ya Kesannya Dilakukan Tetapi Dari Situ Kita Jadi Belajar Bahwa Kita Lemahnya Pada Kondisi Apa Kita Jadi Lebih Paham Tentang Nilai Sebenernya Gue tuh Value Gue tuh Kayak Gitu Gue Malah Memutuskannya Begitu Situ Gak Sesuai Dengan Nilai Nilai Yang Gue Pegang Misalnya Dan Ternyata Gue Rentan Banget Ternyata Jampang Banget Jatuh Dalam Kondisi Yang Seperti Itu Pasti Salah Buat Keputusannya Jadi Kita Juga Bisa Mereview Lagi Oh Gue Ternyata Kerentanannya Begitu Nah Akhirnya Yaudah Harap Dengan Mengetahui Kesalahan Kesalahan Itu Kita Merumuskan Lagi Bagaimana Cara Kita Merawat Diri Kita Sendiri Dengan Lebih Baik Di Masa Sekarang Dan Masa Depan Gitu Jadi Buat Pembelajaran Jangan Jadi Penyesalan Aja Tapi Direframe Menjadi Positif Karena Kita Gak Bisa Balik Lagi Ke Masa Lalu Dok Tidak Bisa Dan Mau gak Mau kita harus Hidup Di sekarang Untuk masa Depan Dan Kita Harus Memperbaiki Jangan Sampai Kesalahan Yang Sama Berulang Aduh Dok Makasih Banyak Kalau Kita Tidak Mau Belajar Dari Itu Pasti Kita Ulangi Lagi Nah Harus Ada Titik Dimana Kita Mengyadari Bahwa Itu Gak Bener Fungsi Bertahan Hidup Fungsi Bertahan Hidup Yang Dipelajari Dari Penyesalan Survival Ada Dampak Positif Dari Penyesalan Yang Bisa Membuat Kita Belajar Dan Lebih Baik Dari Yang Sebelumnya Dok Saya Pernah Baca Ada Di Harvard Newsletter Ada Seorang Pria Di Liverpool Dia Selalu Membeli Lotre Dia Beli Lotre Setiap Hari Dia Beli Suatu Ketika Dia Lupa Beli Padahal Dia Setiap Beli Nomornya Sama Pas Dia Gak Beli Ternyata Nomor Itu Keluar Yang Terjadi Apa Ada di Harvard Newsletter Dia Bunuh Diri Sampai Separah Terima Itu Ada Harvard Newsletter Itu Orang Laki-laki Di Liverpool Karena Dia Udah Begitu Konsisten Sampai Sampai Satu Ketika Dia Gak Muncul Gak Beli Dan Dia Akhirnya Menyalahi Dirinya Dan Dia Udah Merasa Gila Gue Udah Sedeket Itu Dengan Harta Yang Udah Dibayakan Udah Dead Close Hanya Karena Gue Lengah Sehari Nah Itu Itu Sampai Separah Itu Aku Sampai Nyari Kasus Contohnya Ada Gak Sih Yang Parah Hanya Gara Regret Hanya Karena Itu Karena Dia Ngerasa Ada Peluang Yang Kira Diatai Tetapi Tiba-tiba Lepas Begitu Aja Dari Genggamannya Dia Bahkan Perasaan Regret Itu Saja Pun Bisa Membahayakan Sebelum Dia Jatuh Ke Tahap Berikutnya Seperti Depresi Dan Yang 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 Paling Kuat Itu Bisa Kedepresi Karena Kalau Penyesalan Itu Selalu Menyeret Seseorang Untuk Masuk Kedalam Down In The Dump Jadi Diseret Kedalam Sampah Masalah Jadi Mau Naik Dikit Mau Nyeret Dikit Ditarik Lagi Ke Bawah Jadi Dia Tidak Akan Pernah Mencapai Perasaan Yang Nyaman Bagi Dirinya Gitu Nah Ini Yang Harus Kita Aware Bahwa Kita Dengan Mendengarkan Harus Bisa Mentransformasikan Perasaan Penyesalan Itu Menjadi Sebuah Proses Pembelajaran Sesuatu Yang mempunyai Aspek Funksional Suatu Cara Untuk Menjadi Lebih Baik Saat Ini Dan Kedepan Suatu Cara Untuk Mengenali Diri Dengan Lebih Baik Dan Kalau Tidak Bisa Dirubah Di Masa Lalu Ya Sudah Let It Be Begitu Yang Penting We Become Better Person Setelah Melakukan Kesalahan Itu Tadi Supaya Stress Tone Iya Oke Thank you Banget Untuk Bincang Bincang Sore Hari Ini Teman Teman Yang Mungkin Tadi Sempat Ketinggalan Karena Bergabung Agak Terlambat Jangan khawatir Nanti Akan Kita Post Di IG TV Saya Jadi Nanti Bisa Ditonton Ulang Ya Terima Kasih Banyak Dokter Sekali Lagi Mudah Mudah Sehat Selalu Dan Pasiennya Juga Cepet Sehat Pasiennya Tangan Nambah Soalnya Seperti Ini Dok Ya Dan Mungkin Lain Kali Kita Undang Lagi Mudah Dokter Tetap Berkenan Untuk Bahas Topik Lain Yang Gak Kalah Serunya Salam Dari Bali Untuk Semua Yang Ada Di Sana Pengen Ke Bali Enak Banget Di Bali Naik Apa Ya Naik Apal Berlayar Tapi Putu PCR Dokter Tetap Harus PCR Exactly Oke Terima kasih Ya Dokter Fani Selamat 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 Dok Terima kasih